Intro Mengejutkan, sempat bergulir kabar cita-citata dekat dengan Indra Brugman dan bahkan menjurus ke arah hubungan spesial. Kedekatan keduanya yang sebenarnya kini mulai terungkap. Cita-citata mengatakan bahwa dirinya sudah jarang menjalin komunikasi dengan Indra Brugman. Salah satu penyebabnya, keduanya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku sama A.A. Indra jarang berhubungan, hampir tidak pernah ceti. Sesibuk-sibuknya kita, namanya hubungan harus kedua belah pihak. Aku sibuk, dia sibuk. Ya sudah, nggak dapat. Akui cita-citata saat ditemui di bilangan Kedoya Jakarta Barat. Pedangdut itu menolak jika hubungannya dengan Indra Brugman dikatakan putus. Sebab, menurut cita-citata, selama ini memang tidak pernah pacaran. Bukan selesai, orang mulai aja belum. Mungkin menemukan ketidakcocokan kali ya. Jelas pemeran Andini dalam sinetron sembilan bulan itu. Sebelumnya, Indra Brugman juga sempat memperjelas soal hubungannya dengan cita-citata. Kala itu, ia menyatakan sebatas berteman dan belum sampai ke arah yang lebih serius. Indra Brugman mengakui dirinya lebih mudah untuk dekat dengan cita-citata. Lantaran sama-sama memiliki darah Sunda. Ketika ngobrolnya dan komunikasi pun, mereka mudah nyambung. Kita jadi lebih nyambung bercanda dan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah. Ucap Indra Brugman kala itu. Di sisi lain, nama cita-citata kembali menjadi perbincangan publik di dunia maya. Hal ini terkait unggahan terbarunya di Instagram. Cita-citata mengunggah surat undangan pernikahan dalam surat undangan tersebut. Tertulis nama cita-citata dan Vero Welando. Unggahan cita-citata itu pun langsung membuat heboh netizen. Hal itu terungkap dari unggahan terbaru cita-citata di Instagram. Tertulis The Wedding Vero dan Cita. Unggahan cita-citata itu pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Mereka menuliskan berbagai komentar. Sebagian ada yang antusias memberi selamat. Dan sebagian lain sudah tahu untuk keperluan film. Terlebih, cita-citata dan Vero Welando sedang terlibat sinetron bareng yang berjudul Sembilan Bulan. Sinetron itu beberapa kali dipromosikan dan akan tayang di aplikasi WFTV. Sebelumnya, cita-citata dan Vero Welando juga pernah mengunggah sebuah foto pernikahan dengan pamer cincin. Dan itu pun juga termasuk dalam adegan film. Cerita sinetron itu berusaha mengangkat sejumlah tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain unsur drama, Sembilan Bulan juga diwarnai oleh adegan-adegan komedi yang pastinya akan menambah keseruan pada saat menontonnya. Vero Welando diceritakan berperan sebagai Weli yang sangat mencintai kekasihnya. Andini diperankan cita-citata, si kembang desa yang digilai oleh banyak laki-laki di kampung. Niat Weli untuk menikahi Andini sungguh tak mudah. Sebab ia diminta Rohit, ayah Andini, untuk menyiapkan mahar sebesar. 100 juta rupiah jika akan menikahi sang putri. Cita-citata mengungkapkan, pertama kali ditawari bermain dalam sinetron sembilan bulan. Sejatinya ia sempat tidak terlalu percaya diri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pelantun sakit nyatu di sini itu mulai bisa beradaptasi dengan dunia seni peran. Keterlibatan perempuan kelahiran 14 Agustus 1994 ini, di dunia seni peran, bukan yang pertama kalinya. Ia sudah sejak dulu bermain sinetron, namun tak didalami karena segudang kegiatan panggung. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, cita-citata sudah tak lagi canggung di saat berakting. Dia hanya perlu mengasah kembali bakat aktingnya dulu saat melakoninya. Kebetulan, selama pandemi COVID-19 dan mematuhi aturan protokol kesehatan, perempuan bertubuh mungil ini tidak bisa manggung secara off-air, terlebih lagi on-air. Job manggungnya hanya bisa dilakukan secara virtual. Walaupun masih ada pekerjaan yang dia lakoni, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Hal itu tentu sangat mempengaruhi penghasilannya, apalagi dibandingkan sebelum pandemi, sangat jauh berbeda. Bagaimana menurut Anda?